Intro Dewan Harian Cabang DHC 45 Kota Sumara mengajak generasi muda turut mensukseskan gelaran pilkada tahun 2020 Selain berpartisipasi aktif saat pemilihan, generasi muda juga diharapkan turut mensosialisasikan pilkada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi corona Hal ini disampaikan Ketua DHC 45 Sujono saat menggelar seminar merah putih secara virtual yang diikuti ratusan peserta generasi muda dan sekaligus melantik pengurus ranting Dewan Harian 45 di Sitrum Balai Kota Sumarang Sujono berharap di masa pilkada serentak tahun ini, khususnya pilwakot Semarang generasi muda ikut ambil bagian dalam mensukseskan gelaran demokrasi lima tahunan tersebut yang rencananya akan digelar pada tanggal 9 Desember tahun ini Selain berpartisipasi aktif dalam pencoblosan, para generasi muda diharapkan ikut turut serta mensosialisasikan pilkada di masa pandemi corona ini utamanya mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan Kepala keirahan ini bagaimana? Ya tentunya mereka berpartisipasi aktif mengingat bahwa negara itu sudah dikonsensus bahwa untuk pemilihan pemimpin di daerah melalui pemilihan langsung Nah tentu di pemilihan langsung di masa ini kan banyak sekali hal-hal yang harus kita saling mengingatkan mengingat bahwa ini masanya pandemi bagaimana kita bisa berperan serta di dalam pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir dimana dalam konteks penyelenggaraan yang sukses juga memperhatikan protokol-protokol kesehatan Salah satunya di antara penyelenggaraan itu perannya di situ Tentu ada peran-peran yang lain karena sebagai warga negara juga punya peran dan punya hak bilik dan bisa memanfaatkan hak bilik itu seoptimal dan sesuai dengan hati nurani masing-masing Sementara itu sekda kota Semarang yang mengukuhkan pengurus ranting atau DHR se-kota Semarang berharap generasi muda dapat turut mewujudkan kota Semarang yang semakin hebat Urus DHR 45 di 16 kecamatan yang pada hari ini sudah dikukuhkan Mudah-mudahan penyelenggan semuanya dapat melaksanakan semua tanggung jawab yang tentu sudah dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi penyelenggan semuanya Suatu bangsa, suatu kota tentunya, kota kita yang kita cintai Semarang Sesuai dengan cita-cita kita, keinginan kita membawa Semarang semakin hebat Di dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Semarang tentu harus memiliki nilai-nilai kejuangan Harus memiliki karakter sebagai masyarakat kota Semarang untuk bersama-sama menyengkuyung kota Semarang ini Agar dapat berkipra baik di nasional maupun internasional Dewan Harian Ranting sendiri merupakan kepengurusan di tingkat kecamatan yang merupakan turunan dari badan penerus pembudayaan kejuangan 45 Di mana mereka yang diharapkan dapat menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai kejuangan para pejuang kemerdekaan kepada generasi muda Sehingga semangat, patriotisme, cinta tanah air tetap tumbuh dan semakin kuat Tutuk Carita melaporkan